Intro Saya ini kecewa banget Orang mesennya anjing kok dikirimnya kotak gini doang Loh isinya malah gini Aduh emang kadang-kadang online shop ini tidak bisa dipercaya ya Pesen anjing hidup yang datang begini Kadang-kadang saya pusing ini ngomong Gimana coba caranya Sabar, jadi beli anjingnya Jangan ledek loh, lihat tuh Gimana? Ya, aku dong beli langsung ke breadernya Mana? Sini Lah ini ya aku maksud ini, aku pengennya pesannya kayak gini Tuh lihat tuh, pesannya lucu banget Ini coba, ini bisa bersuara tapi kalau gak salah Gak bisa Tuh Ini yang jual ledek nih Ledek buah ini Ini baru nih, lucu banget Wah ini beneran anjing Aku lucu banget Kayak mainan nih Kayak mainan tuh, itu kecil banget tuh Kain jean2 Jenis anjing apa ini? Kalau yang ini Red Foodle Oh jadi itu Beneran itu ada anjing kayak gini Tu gak maksud saya kok Kecil banget Iya ini yang tiny Oh ini kecil Ini gedenya segede gini? Enggak bukan? Ini beda? Ini sama, 2 bulan Cuma ini yang toy, ini yang tiny Oh ini lebih besar Iya, lebih kecil Ini lebih kecil lagi? Ini sama-sama 2 bulan? Iya sama-sama 2 bulan Paling besar nanti segede mana? Paling satu kali lipat dari ini aja. Kayak gini? Enggak, ini tidak lagi? Ya, kurang lebih serang lebih serang. Lah, kalau ini apa tipenya? Kalau ini Maltese. Mini Maltese. Mini Maltese. Itu paling kalau gede segede gini paling gak? Iya. Itu kedinginan. Dia mau masuk televisi jadi takut. Kalau di rumah lari-lari ya. Tidak lucu banget sih. Ini jadi Tante sama siapa? Catherine. Tante Lily. Tante Lily. Ini breeder praktis ini ya. Ini dijual juga berarti? Iya. Ada berapa totalnya sekarang di rumah? Kalau Indukan sih Tante totalnya ada hampir 50 ya. Wah, rame dong rumahnya. Sebenarnya gini, Seng. Kalau ini kita kan hobi ya. Jadi merawatnya juga gampang. Paling kita bisa rawat sendiri di rumah, Seng ya. Kita sendiri juga bisa ya. Paling yang diperlukan itu cuma sampo. Seng poh, terus kayak paling kita sedihkan tisu basah, boleh. Parfum dogi. Ada parfumnya ya. Coba juga lihat dong. Nanti coba lihat tuh bajunya. Bajunya. Ya, ambil. Ada sisirnya juga. Ada gunting kukunya juga. Paling simpel-simpel aja sih. Kayak kita, kalau kita rawat kayak kita keramas aja sendiri gitu. Bersudah dia lebih simpel ya, karena kecil ya. Jadi perawatannya gak sulit. Anjing itu memang hobi main ya. Nah ini ada video. Anjing semangat banget main sama ayam-ayaman. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Ini ayam-ayaman ini kayak ditantangin. Mengikutin dia gerakannya. Dia ngikutin. Dia kayaknya mau pegang tapi gak berani gitu ya. Ini anjingnya cupu nih. Gak berani loh. Alah. Ini kocak anjing nih. Tuh kan. Samperin. Tuh, dia mundur. Gak berani. Ini anjingnya cupu nih. Ini harganya berapa sih? Macem-macem sayang. Mulai dari lima setengah sampai tujuh setengah. Itu semua tergantung dari keturunan doginya, anatomi doginya sama kualitas doginya. Ini ada hamster yang jungkir balik. Ini kocak nih. Nah coba lihat. Nah coba lihat videonya nih tuh. Hamster jungkir balik tuh. Hamster jungkir balik. Wow. Dia kenapa lah yang jungkir balik terus tuh. I think my hamster is broken. Dibikit jatuh. Dibikit jatuh. Dibikit jatuh. Dibikit jatuh. Jadi kalau mau beli sama tante bisa ya? Bisa langsung follow ke Instagram kita. Apa masalahnya? Royal underscore king underscore channel. Terus ada juga di Royal King channel Cheetos. Apa bisa kepikiran gue yang nge-bredarin? Awalnya tuh dari anak tante, Seng. Jadi anak tante sekarang sih anak tante udah meninggal. Udah lima tahun yang lalu lah ya. Jadi anak tante memang sakit dari kecil. Oh gitu. Terus nah dari dogi ini dia bisa semangat hidup sampai bertahan hidup sampai umur 17 tahun itu karena dogi. Karena dia mau happy ya kan. Pagi bangun mau jemur dogi. Mau main sama dogi. Jadi ada semangatnya umurnya bertambah karena semangat akan ada dogi itu ya. Ternyata ya memang anjing ini juga bisa menyelamatkan manusia ya. Luar biasa. Menhibur ya doi. Teman terbaik lah ya. Teman terbaik ya. Pak Bert katanya mau konsultasi lagi lebih lanjut lebih ada alam. Iya boleh lah saya mau lihat-lihat koleksinya ya. Oh iya diantarin lah kalau gitu. Ini nih nih megang. Enak kan ya? Megang anjing. Cuman gini doang. Iya gini baru saya enak. Kok gede-gede gitu. Mari-mari. Mari-mari-mari. Iya-iya-iya. Kian-kian jalan ya. Aduh. Tapi nih buat sahabat pagi. Yang melihara dogi boleh. Melihara hewan lain boleh. Kayak hamster tadi yang lucu itu juga boleh. Ini ada aquarium terbalik. Biasanya ikan-ikan berenang di bawah air. Nah pria ini membuat aquarium terbalik supaya ikan juga bisa menikmati pemandangan langit biru. Coba kita lihat tayangannya. Tuh. Mana sih aquarium kebolaknya ya? Oh dia bikin. Oh. Justru seperti itu buat aquariumnya. Repot ya bikinnya ya. Ih lucu. Jadi. Aquariumnya di atas polam ya. Lucu sekali, lucu sekali. Ih dogi. Bapak, aku ternyata tadi. Ketawa apa nih? Jadi. Katanya. Iya. Iya. Tanya. Hah gue colok. Apaan? Ada kepiting vampir ya? Kepiting vampir. Katanya ada pidaku tapi kepiting vampir. Coba nanya itu doa. Ada, beneran ada. Serius? Ada. Oh beneran ada. Ada kepiting vampir itu dari Jawa justru. Hah? Serius? Jangan kan dari Jawa. Kemarin aja saya jalan-jalan ya. Iya. Di jalanan, di Monas ada. Vampir mas, vampir. Vampir. Ini menurut studi yang diterbitkan. Beneran aja. Nih ada nih beritanya ya. Raffles Blutin of Zoology. Ini menyebutkan kepiting vampir itu berasal dari Pulau Jawa Indonesia. Kini sudah ada dua spesies yang diketahui. Sebutan kepiting vampir ini diambil karena penampilannya yang serem. Tuh, lihat tuh. Kayak gitu tuh, Tin. Oh gitu. Jadi memang... Oh, terutnya gak lucu ya? Enggak, gak lucu. Serem. Tapi lucu sih. Lucu sih? Hewan ini juga memiliki mata kuning. Gigi kuning. Mata kuning pekat dengan kontras yang tajam. Seperti perut berwarna ungu. Jika menyerupai warna mayat hidup. Tuh, warna ungu. Oh gitu. Tapi keren ya? Keren. Ini sepertinya sudah pernah dibahas sebelumnya. Ini soal kepiting vampir. Cuma kita ternyata baru tahu kalau ini berasalnya dari Jawa justru Indonesia. Sangka aku. Itu kepiting sama vampir. Bukan, bukan. Ada kutu laut raksasa. Nah ini lucu. Kutu laut raksasa. Tolong. 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 Ini dikit-dikit ngakak nih ya. Kutu kan biasanya kecil nih ya. Tapi kalau kutu laut... Saya kutu kamu. Itu kutu. Tolong. Aduh. Kutu kan biasanya kecil ya. Ini ada kutu laut ukurannya bisa mencapai ukuran. Oh, kutu. Elok. Elok hiti ya pas. Dia ada kutu laut ukurannya mencapai 40 cm. Wah, gini banget. Sebesar kira-kira kucing dewasa lah. Serius kutu? Iya, itu kutu. Ih, nanjong ya. Kalau taruh di rambut. Tapi ini cinta-nya hewan laut. Emang hewannya mirip dengan kutu. Nama latinnya adalah kutumus. Enggak, 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 enggak. Batinomus jijantus. Kutu laut raksasa. Hidup di samudera pasir. Batinomus jijantus. Jijantus. Ya, itulah. Nah, samudera Atlantik dan samudera India. Kayak lobster ya. Kutu laut raksasa ini hidup di kedalaman 500 sampai 6.000 meter di bawah permukaan laut. Ya, kalau lihat mungkin kayak, oh ini lobster atau undang-undangan. Tapi kalau dia hidupnya di darat, itu kayak kutu gitu kan. Iya, kayak lobster ya. Kayak ikan-ikanan. Sejenis kecoa. Padahal enak loh kalau dikasih kelapa, itu kue kutu. Itu kue kutu. Palang! 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 Bisa enggak dia ke acara dekomen aja? Sebentar ya. Ada sahabat pagi. Ada Twitter sahabat lagi. Coba kita lihat ya. Oh, ada sahabat pagi yang katanya minta tips untuk bersihin sepatu yang praktis. Tahu enggak tipsnya kayak gimana? Enggak tahu. Ah, enggak kutu enggak. Caranya gimana sih? Ada caranya. Ntar di tips oi-oi setelah yang satu ini. Tetap di pagi-pagi. Bravo! Bravo!